Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memenangkan gugatan abritase internasional yang dilayangkan dua perusahaan tambang asing Churchill Mining PLC dari Inggris dan Planet Mining PTYLTD dari Australia. Dengan begitu, pemerintah Indonesia telah menyelamatkan dana sekitar 18 triliun rupiah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli menyatakan keberhasilan tim legal pemerintah Indonesia atas gugatan abritase internasional Center for Settlement of Investment Dispute atau ICSID di Washington DC, Amerika Serikat patut diapresiasi. Dalam proses panjang menghadapi gugatan dua perusahaan tambang asing itu, pemerintah Indonesia telah berhasil meyakinkan Komite ICSID melalui Tribunal ICSID dengan sejumlah bukti dan keterangan ahli forensik yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait adanya pemalsuan sejumlah dokumen yang diduga dibuat menggunakan mesin auto-pen oleh para penggugat. Karena kita terbebas dari gugatan sekitar 1,3 miliar USD atau kalau kurus sekarang sekitar 18 triliun. Ini buat pertawaran dan kita dapat obor, dapat obor, dapat benda dari mereka, mereka yang harus bayar sekitar 109,4 juta dolar, sekitar 140 miliar lebih. Ini yang kita tangi nanti. Kita minta lagi dan kita minta di mana aset-aset mereka yang kita minta disinta. Tetapi ini tentu melalui rupaya MLE kita nanti ya dengan beberapa negara yang dimana ada harga.